Intro Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengetus aku selama masih siang. Akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buka tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolom siluang. Siluang artinya, ia mengubi utus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya. Lalu kembali dengan matanya, sudah berdu. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengumis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengumis? Ada yang berkata, Benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, Bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi. Dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, Bagaimana, Gadeah? Jawabnya, Aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang farisi. Padahal hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelihkan mata orang itu adalah hari sabat. Karena itu, orang-orang farisi pun bertanya kepadanya, Bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu, Aku membasuh diriku, Dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, Sebab ia tidak memelihara hari sabat. Sebagian pula berkata, Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat musisat demikian? Maka timbulah perpentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, Dan engkau, Apakah kakakamu tentang dia, Karena ia telah memelihkan matamu? Jawabnya, Ia adalah seorang yang di. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, Bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelihkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, Yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya. Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekan matamu? Jawabnya, Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Kenapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu. Tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia itu, Kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, Sedangkan ia telah memelekan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, Melainkan orang-orang yang salah dan yang melakukan kendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar, Bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir putah. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, Dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dia lah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat, Dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, Menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka. Sekiranya kamu buta, Kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, Maka tetaplah dosamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.